Baik pendengar Pro3RRI masih bersama kami Sejumlah masyarakat menginformasikan tentang sulitnya membuat surat izin keluar masuk atau SIKM DKI Jakarta Data mencatat 76% pemohon yang ditolak Dan untuk membahasnya terkait penolakan permohonan SIKM ini Kami sudah tersambung dengan Kepala Seksi Penyeluhan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta Bapak Rinaldi Halo selamat sore Bapak Rinaldi Selamat sore Mbak Sela Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Sela Baik luar biasa Bapak Rinaldi bagaimana nih Pak? Seperti apa sih kejelasannya? Kenapa SIKM ini ada yang ditolak Pak? Ya tentunya SIKM ini adalah bentuk perizinan gitu Mbak Sela Jadi tentu ketika kita mengajukan sebuah izin Tentu izin tersebut pengajuan ya permohonan tersebut Akan kami teliti secara administrasi dan secara teknis perizinan Nah dalam penelitian administrasi dan dalam penelitian teknis perizinan tersebutlah Muncullah verifikasi disetujui atau ditolak gitu Mbak Sela Lalu untuk pertanyaannya kenapa ditolak ya Karena dia tidak memenuhi aspek penelitian administrasi dan penelitian teknis yang sudah ditentukan Baik, kenapa tidak memenuhi Pak? Sedangkan ada yang mengatakan bahwa mereka ketika mengurus SIKM Mereka sudah memenuhi prosedurnya Mereka sudah syarat-syaratnya sudah terpenuhi itu Pak Ya banyak sekali Mbak Sela sebenarnya untuk permasalahan SIKM ini Misal dia adalah warga Bodetabek Lalu dia mengajukan perizinan SIKM Tentu kami tolak karena warga Bodetabek itu tidak memerlukan SIKM ketika dia keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta Bodetabek Bodetabek ya Lalu juga tentu karena misalnya yang diajukan itu tidak sesuai dengan sebelah sektor yang diizinkan beroperasi selama pandemi COVID-19 ini Nah baik Pak, tadi kan Bapak ngatakan ada pengecualian ya sebelah sektor Namun tadi kami dengar bahwasannya sebelah sektor yang dikecoakan itu tetap harus mengurus SIKM Pak Harus diwajibkan memiliki SIKM juga Dari pihak kepolisian tadi Pak, kira-kira bagaimana Pak? Ya ini pemahaman yang salah itu Mbak Seli yang kita selalu ada disinformasi gitu Mbak Sela ya Sorry Mbak Sela dan pendengar RRI Ini ada disinformasi Jadi yang memang, jadi saat ini Saat ini kondisinya adalah seluruh orang itu dilarang Untuk bepergian keluar dan atau masuk wilayah DKI Jakarta Namun ada orang-orang yang dikecualikan Yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki SIKM Nah orang yang memiliki SIKM ini itu yang bisa hanya orang-orang yang bekerja atau perjalanannya itu karena pekerjaannya berada di sebelah sektor yang diizinkan Jadi jelas Pak Polisi tadi yang Mbak Sela bilang bahwa ya memang harus orang itu tersebut harus mengurus SIKM terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanannya Tapi dia termasuk dari sebelah sektor yang dikecualikan itu loh Pak Iya, sebelah sektor yang diizinkan beroperasi itu memang dia harus memiliki SIKM ketika dia melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta Nah itulah persyaratannya, kalau orang di luar sebelah sektor itu maka dia tidak memerlukan SIKM dan dia juga tidak dapat keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta Sehingga mereka kita tolak yang di luar sebelah sektor ini Karena salah satu persyaratan utamanya adalah dia harus bekerja di sebelah sektor yang diizinkan itu gitu Berarti harus berada di sebelah sektor itu Nah kalau di luar itu, ya tentu kami tolak Justru malah tidak boleh? Di luar itu justru tidak boleh? Justru tidak boleh, nah itu pemahaman-pemahaman atau disinformasi yang terjadi selama ini di Ya itu, halo Mbak Sela? Ya, tapi meskipun sebelah sektor yang dikecualikan itu Berarti kan sudah ada izin dari tempat kerja yang misalnya dia dari daerah luar Jakarta Kemudian dia di Jakarta Pak Namun dari pihak Jakartanya mungkin dari lembaganya sudah memberikan surat dinas atau surat tugas Berarti kan itu tidak harus ada SIKM atau bagaimana? Nah itulah persyaratan untuk mengajukan SIKM Persyaratannya adalah adanya surat tugas dari dinas atau tempat dia bekerja tertubur gitu Baik, tapi tadi katanya juga dia akan mengurus SIKM nih Dengan semua persyaratan, surat kesehatan, segala macam Tapi kenapa ditolak? Dan sampai saat ini pihaknya juga tidak mendapatkan konfirmasi terkait kenapa bisa ditolak untuk pengajuan SIKM ya Pak? Ya, untuk pengajuan SIKM seperti tadi mungkin warga tersebut sampai seperti pemahaman Mbak Sela yang salah gitu Bahwa ternyata orang di luar sebelah sektor itu malah harus bikin SIKM salah Justru orang yang berada di sebelah sektor lah yang mengurus perizinan SIKM ini yang harus dilurusi gitu Baik, baik Jadi jelas, jelas mereka ditolak Tentu ditolak pertama karena tidak berada di sebelah sektor Yang kedua, mungkin pada saat dia mengajukan perizinannya, nah banyak juga kasus penolakan itu terjadi seperti ini Mbak Sela Jadi dia sampaikan surat tugasnya, dia sampaikan surat dari perusahaannya, misalnya nama perusahaannya PTA gitu Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci PTA ini bergelak di sektor apa Nah, itu juga yang membuat petugas kami sulit untuk memverifikasi apakah pemohon ini berada di sebelah sektor atau tidak Baik, kalau begitu Pak bisa dijelaskan prosedur pengajuan SIKM dan juga dokumen apa saja yang bisa disiapkan agar tidak ditolak seperti itu Pak Ya, tentunya pemohon yang harus dipahami ketika mengajukan perizinan itu pasti ada petugas yang akan melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis Jadi ketika kita mengirim berkas perizinan, mengirim berkas persyaratan juga dipikirkan bagaimana petugas itu bisa mengidentifikasi bahwa berkas tersebut benar gitu misalnya Tadi seperti saya sampaikan bahwa harus dijelaskan bahwa perusahaan tersebut memang bergerak di sebelah sektor itu gitu Lalu persyaratannya yang pertama itu tentunya saya himbaw juga untuk masyarakat itu untuk mempelajari terlebih dahulu perizinan SIKM ini Biar tidak ada lagi disinformasi seperti tadi Mbak Sela sampaikan dan mungkin pendengar RSI banyak yang seperti itu gitu Jadi dipelajari di website corona.jakarta.co.id Lalu juga pelajari di akun Instagram kami di ad layanan Jakarta Nah ketika pemohon, ketika warga itu mengetahui informasi-informasi yang benar Tentunya tidak akan terjadi lonjakan permohonan SIKM Lalu tidak akan terjadi kenapa saya ditolak seperti itu Mbak Sela Karena kami perlu diketahui bahwa dalam waktu 3 hari Ini DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta ini menghampungkan keputusan administrasi dan keputusan teknis perizinan terhadap 20 ribu permohonan gitu Mbak Sela Nah, kira-kira untuk masa berlakunya SIKM itu sendiri Pak, apakah berlaku untuk beberapa hari atau seperti apa? Ya SIKM ini ada 2 jenis Mbak Sela Pertama SIKM yang berulang, begitu pendengar RRI Lalu juga ada SIKM perjalanan sekali jalan SIKM yang berulang itu adalah ditujukan untuk orang yang memiliki rumah misalnya di luar Jabodetabek Tapi dia bekerja di Jabodetabek, maka dia tiap hari harus pulang-pergi kantor rumah, maka dia SIKM berulang Lalu juga ada SIKM yang sekali jalan Yaitu misalnya orang yang dari luar Jabodetabek dia ingin ke Jakarta Nah, itu namanya sekejalan Tapi saya lagi bahwa pemohon tidak perlu pusing terhadap 2 jenis itu gitu Karena pada saat dia mengajukan, pada saat dia mengisi formulir di website corona.jakarta.co.id Dia hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam formulir tersebut dengan benar Apakah perjalanannya dilakukan berulang? Apakah perjalanannya? Kapan perjalanannya dilakukan? Jadi, saya rasa kalau tidak perlu dipusingkan mengenai hal itu gitu Jadi tinggal dijawab aja formulirnya seperti itu Mbak Sela Nah, kira-kira setelah mengklik corona.jakarta.co.id itu ya Pak ya Untuk mendaftarkan SIKM Sampai keluarnya SIKM itu sendiri butuh proses berapa lama Pak? Rezin SIKM ini tergantung dari pemohon Dari pemohon Sebenarnya kelancaran suasas ini tergantung dari pemohon Jadi pemohon harus menyiapkan dulu persyaratan-persyaratannya Karena kami ini juga melakukan Terus memastikan bahwa JKFO itu adalah aplikasi perizinan yang efisien dan aman Jadi ketika pemohon itu lama misinya Ketika pemohon itu bingung cari berkasnya di mana Dia baru tahu, dia baca formulir sih baru tahu Nih, oh ada ini, aduh saya lupa Nah, kami akan memutus akses pengguna tersebut Yang telah melebihi waktu 3 menit di setiap langkah Jadi sebenarnya bukan error, bukan init Tetapi kami ingin memastikan bojakan FOI ini adalah efisien dan aman Ketika banyak diakses, maka kami ada batas waktu Maksimal terhadap pemohon tersebut Untuk menginput data di WhatsApp perizinan tersebut Terima kasih telah menonton!